Halo guys, welcome to my channel Ninokuni baru aja ngeluarin update-an terbaru dan di video ini gue mau coba bahas tentang update-an terbaru dari Ninokuni oke, yang pertama ada season 4 Field Boss yaitu fokusnya kepada Corrupted Mecha Ragon oke, berikut adalah rewards terbaru dari Corrupted Mecha Ragon yang pertama adalah Mecha Ragon Medal Mecha Ragon Medal ini kalian bisa dapatkan pertama dari box Mecha Ragon itu sendiri dan kedua kalian bisa dapatkan langsung setelah nge-kill dari boss Corrupted Mecha Ragon dan yang ketiga kalian bisa mendapatkan dari Premium Pass Field Boss setelah kalian mengumpulkan Mecha Ragon Medal kalian bisa langsung bawa ke tumba sebagai bahan crafting aksesoris bintang 4 Mecha Ragon yang normal ataupun yang rare selanjutnya ada Dark Magic Crystal sekarang kalian bisa mendapatkan Dark Magic Crystal setelah nge-kill Corrupted Mecha Ragon next ada Golden Grain dan Metal Spice ini dapat digunakan sebagai bahan buff buat ngelawan Corrupted Mecha Ragon selanjutnya ada Metal Yarn Metal Yarn ini digunakan sebagai bahan crafting kostum Ancien Dragon Armor Metal Yarn bisa didapatkan dari nge-kill Corrupted Mecha Ragon atau kalian juga bisa beli di shop dengan menggunakan Diamond atau Gold jika kalian beruntung, kalian bisa langsung dapat Ancien Dragon Armor setelah nge-kill Corrupted Mecha Ragon dan yang terakhir adalah Special Skill Element Darkness Special Skill Darkness yang baru ini memiliki 50 chance untuk ngasih status korup yang mana menurut gue cocok banget buat di-combo dengan aksesoris cincin Stelia ya selanjutnya ada familiar baru yang akhirnya rilis juga yaitu relix yang semua orang kayak pada bilang ini adalah familiar endgame yang mana menurut gue ini cocok banget ya buat PVP karena dia punya dua efek yaitu pertama nge-bin dan nge-blind nge-bin itu buat musuhnya nggak bisa gerak dan nge-blind itu buat musuhnya nggak bisa ngelihat sama sekali atau efeknya sama kayak Arcan Barrier Swordman dan selama 2 detik dan buat di familiar arena pun juga lumayan bagus ya menurut kalian gimana worth it kah buat di gacha apa nggak kalau menurut gue pribadi gue suka sih sama relix ini ya gue akan coba gacha wow, permulaan yang bagus langsung kena kupu-kupu akankah hoki? wow, dua bintang empat oke, langsung aja kita buka ya semoga kita dapet elemen darkness darkness aduh nggak ada atribut it's okay, nggak apa-apa, masih ada yang kedua let's go elemen darkness please alah, nggak ada atribut ya yaudah not bad, tapi ebon lah ya it's okay untuk mon baru ada tiga yaitu ada Eternal Flame, Snow Racer dan Krim Arumpus untuk Snow Racer kalian bisa langsung dapetkan di shop dan untuk Krim Arumpus kalian harus gacha di server Lucky Friday dan untuk Eternal Flame ini agak susah untuk dapetinnya ya karena kalian harus ngumpulin Flame Seed yang mana Flame Seed itu didapetin dari nge-kill boss Crossfield Lantai 4 ngomongin soal Crossfield di update-an terbaru juga akhirnya rilis Crossfield Lantai 3 dan Lantai 4 yang mana persyaratan untuk Lantai 3 itu yaitu piercing harus 2.190 Lantai 4 persyaratannya butuh piercing 5.280 itu sangat gede ya dan setelah udah bisa masuk Lantai 4 kalian harus rajin-rajin kill bossnya baru deh nanti bisa nabung buat Summon Mount Eternal Flame yang baru dan selanjutnya ada juga update untuk server Flyday Lucky Chance event ini sebelumnya cuma ada dua ronde tapi setelah update jadi ada empat ronde untuk ronde pertama yaitu dari jam 1 siang sampai jam 7 malam WIB untuk ronde kedua itu dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi WIB untuk ronde ketiga jam 1 pagi sampai jam 7 pagi WIB dan untuk ronde keempat itu jam 7 pagi sampai 1 siang WIB dan hadiah utamanya atau yang satu yang sebelumnya adalah random equipment rare dan random familiar rare sekarang bisa dapet 4 star weapon armor atau aksesori rare yang selection jadi bisa dipilih dan juga bisa dapet miraculous doll dan juga decoration bintang 6 selanjutnya ada kostum baru juga yang bertemakan kostum tradisional yaitu ada kostum tradisional dari Korea, Jepang, dan Cina dan ini juga kostumnya gratis ya bisa diambil pada hari ke-14 check-in tinggal kalian pilih yang mana kalau kalian suka yang mana kalau gue sih prefer kimono dari Jepang ya dan selain ada kostum yang bertemakan tradisional ada kostum baru yang bertemakan dari Winter ya dan selanjutnya ada update-an dari Labyrinth of Dreams yang mana sekarang sudah bisa sampai chapter 20 strip 10 yang hadiahnya juga lumayan ya untuk chapter 20 10-nya bahkan membutuhkan sugester CP 5,5 juta jadi ini kayaknya bakalan keras ya selanjutnya ada update dari Duke Kingdom Duneon yang sebelumnya maksimal tier 5 sekarang sudah bisa sampai tier 6 dan sugester CP lumayan tinggi 3 juta ini bakal lumayan susah dan juga ada specialties baru dan juga boxnya sekarang sudah box bintang 6 kalau menyelesaikan tier 6 yang mana chance buat dapat batuk otaknya lebih tinggi ya sama dengan dunia Kingdom Duneon Elemen Kayu Kingdom Duneon Elemen Api pun juga di update hingga sampai tier 6 dengan specialties juga yang baru selanjutnya dari shop juga ada yang baru yaitu Celebration Lucky Pouch yang mana ini menurut gue worth it banget ya dan gue akan coba buka ya selanjutnya ada special skill baru yang mana ini special skill buat PvE ya untuk mendapatkan special skill yang baru kalian harus menukarkan buku static field yang mana seminggu bisa 2 kali setelah itu kalian bisa pilih kalian mau skill dengan elemen apa yang sesuai dengan yang kalian mau berikut adalah penampakan skill-skill yang baru kalian bisa lihat dari skill ini gue rasa ini lebih cocok buat PvE ya oke terakhir gue akan coba beli Lucky Pouch 2023 akankah ini worth it ini kita bisa dapet familiar selection yang rare armor dan juga weapon selection yang rare mudah-mudahan gue hoki gue kurang hoki ya sebenarnya cuman ini ya not bad lah ya dapetnya it's okay it's okay dan selanjutnya gue coba Lucky Pouch yang satu ini harganya 120 ribu tapi juga bisa dapet weapon yang rare ataupun armor rare dan juga familiar rare kalau misalkan kita bisa dapet ini worth it banget sih semoga gue hoki akhirnya gue hoki juga dengan 120 ribu bisa dapet armor rare dan seribu diamond ini worth it banget sih ya oke sekian video dari gue semoga kalian suka dengan video ini jika kalian suka kalian bisa bantu support gue dengan leave a like, comment, and subscribe oke thank you bye bye sub indo by broth3rmax